Wali Kota-Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar menghadiri acara kegiatan wisuda dan pelepasan siswa kelas 9 SMP Al-Hadiriyah Yayasan Asa Datul Hadiriyah Jalan Guaran 1 PTB Keluran Klender Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Sebanyak 86 siswa kelas 9 SMP Al-Hadiriyah di wisuda pada hari ini sekaligus pelepasan siswa oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur yang didampingi oleh Ketua Yayasan Al-Hadiriyah Wali Kota mengatakan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sangat mendukung segala aktivitas Yayasan Al-Hadiriyah dalam dunia pendidikan yang telah ikut serta membantu mencerdaskan anak bangsa Ia menjelaskan sekolah Al-Hadiriyah sendiri telah memiliki status akreditasi A Diharapkan suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Timur agar membantu sekolah Al-Hadiriyah Agar sekolah ini bisa menjadi lebih maju dan menjadi percontohan di Jakarta Timur dengan mengedepankan pendidikan formal dan pendidikan agama Hari ini saya hadir dalam rangka wisuda, wisuda, wisudawan, SMP dan SMK Al-Hadiriyah Akhirnya sekolah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya tengah-tengah pemikian masyarakat Saya bersama pemerintah Ketua Jakarta Timur mengucapkan terima kasih sekolah-sekolah Bagaimana sekolah ini maju ke depan dan berkontohan di Jakarta Timur Kalau saya sampaikan tadi, bagi yang BCB, mau ke SMK, sekolah sini saja, hubungan berbeda lagi Bagaimana pun sama, saya yang mengucapkan terima di kota, saya kira hubungan alangan, tergantung pribadi kita Mau belajar apa tidak, mau semangat apa tidak, mau disipuin apa tidak Kalau kita semua kita lakukan, insya Allah di mana kita sekolah, kita akan berhasil Karena ini sudah lulusan SMP dan SMK pertama sekali Dan kita bekerja sama dengan pemerintah Jakarta Timur Maka disitulah kita dihadiri oleh Bapak Wali Kota Mudah-mudahan sampai masa depan itu ada kemajuan Karena kita ini berpunyi dengan masyarakat yang sekitarnya Supaya termasuk bukan hanya Yang pertama itu adalah pendidikan dari antara koribun yang ada di pendidikan Tapi, dan keduaannya itu adalah termasuk sebagai Islam Kita sebagai orang Islam, kita dilanjutkan tentang soal agama-agama lain Itulah yang kita sampai ada ke waktu itu sampai mulai dari jam 7, jam setengah 7 sampai jam 5 sore Itulah yang kita diterapkan kepada segala negara Dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa bertempatan ilmu yang merupakan Itu saja kita diterapkan Dari Yayasan Asa Datul Hadiria, Keluran Klender Tim Timur Jakarta Goaidi, melaporkan Sama, pola pengajaran sama Karena ada penghasilan Tidak ada penghasilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!